Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedolor dari Mang Dayat Konten kali ini kita akan membahas Bukit Seguntang Bukit Seguntang adalah lokasi yang disakral ke dari masa ke masa Mulai sebagai Bukit Suci, Rumpun Melayu Bermula Sampai pengambian sumpah di masa Kesultanan Cak Mano ceritanya Bukit Seguntang ini? Sebelum kita lanjut Untuk yang belum subscribe Tolong dibantu subscribe dulu channel Mang Dayat Dan jangan lupa klik tanda loncengnya Mudah-mudahan seluruh penonton Mang Dayat Selalu dalam rahmat Allah SWT Dan tercapai segala hajat Wom Palembang ada di Pangku Sare Adi Junjung Bukit Seguntang adalah daratan tertinggi di Palembang Dengan ketinggian sekitar 26 sampai 30 meter dari permukaan laut Palembang memang tergolong daratan rendah Jadi dengan ketinggian 27 meter baik bisa jadi daerah tertinggi di Palembang Makonyo ngapa disebut Bukit Seguntang? Ini dari sebutan Teguntang-Guntang Dari jauh lah terjingonian Bukit Seguntang ini Dulu memang belum cek sekarang Banyak bangunan tinggi-tinggi Selain itu di areal Bukit Seguntang ini Dulu tidak cek sekarang Bukit Seguntang ini luas dan tinggi Yolah seareal Bukit ini dulu adalah kaki Bukit Seguntang Dan tingginya jauh lebih tinggi Akibat dari banyak hujan Akhirnya setiap hujan turun Tanah ini tekekes dan turun Apalagi sekarang inilah pemukiman galau Jadi tanah yang kena hujan tadi Langsung longsor ke bawah Katik lagi yang nahan Karena itulah Bukit Seguntangnya sekarang ini Sebenarnya lah kecik Tak sebesar dulu Bunga rampai merah delima Bunga jempeka jadi mahkota Lahirlah putra sang nila utama Di Bukit Seguntang ini Dari cerita-tutur generasi ke generasi Selalu diceritakan dengan hal-hal yang berbau mistis Terutama tentang makam tokoh-tokoh yang dimakam ke di Bukit Seguntang Di antaranya ada makam si Gentang Alam Panglima Bagus Kuning Panglima Batu Api Putri Kembang Dadar Putri Rambut Selako Panglima Tuan Junjungan Panglima Bagus Kuning Panglima Bagus Karang Seluruhnya ada legenda masing-masing Kecik dulu Kalau nak kesini selalu diingat kok lewong tuwo Hati-hati Jangan ngomong basing-basing Jangan kecing basing-basing Gek ketenggoran Tapi beda zaman sekarang wongnya Banda sekarang Jemuklah dewek makam no Bukit Seguntang ini identik dengan Sriwijaya Yang juga disebut sebagai bapak pendemu Sriwijaya yaitu Josh Kodes Menilai Bukit Seguntang merupakan gunung keramat Ada pun sejarawan Inggris yang fokus meneliti sejarah Asia Tenggara Yaitu Olivier William Walter Ngomong ke Bukit Seguntang sebagai bagian Sumatera Yang dulunya menjadi pusat jantung Sriwijaya Penelitian lainnya para arkeolog juga nemu ke Banyak peninggalan yang terkait dengan Sriwijaya di Bukit Seguntang ini Sepanjang tahun 1920 sampai 1923 Ditemu ke 3 fragment arca Buddha Yang pas digabung ke Tingginya itu 2,77 meter Yang diduga berasal dari abad ke-6 atau abad ke-7 Atau pada masa Sriwijaya Hal ini mengidentifikasi bahwa Bukit Seguntang adalah tempat spesial Atau tempat suci Bagi perkembangan kerajaan maritim Sriwijaya Bukit Seguntang menjadi spesial Karena lokasinya yang paling tinggi di Palembang Yang juga mempresentasi ke Gunung Mahameru di India Dalam konsep agama Hindu dan Buddha Tempat tertinggi atau gunung ialah tempat para dewa Karena itulah banyak ditemukan arca Buddha Dan juga jejak bangunan stupa sebagai pusat keagamaan Atau peribadatan di Bukit Seguntang dari masa Sriwijaya Bukit Seguntang Bukit Seguntang Ulu Melayu Sudah termasur Sejak dahulu Bukit Seguntang Ulu Melayu Aduhai akan tergeda Bukit Seguntang Juga tercatat dalam Sejarah Melayu dan Kesultanan Palembang Darussalam Peran penting Bukit Seguntang dalam Kitab Sejarah Melayu Ialah Kitab Salatus Salatin Yaitu Kitab Sejarah Melayu yang ditulis tanggal 13 Mei tahun 1612 Masehi Disebut ke Bukit Seguntang sebagai tempat asal-usul Rajo-Rajo Melayu Nusantara Baik yang ada di Indonesia, Sumatera khususnya, maupun Rajo-Rajo yang pernah berkuasa di Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Patani Thailand Selatan Bunyinya adalah Ada pun negeri Palembang itu, Palembang yang ada sekarang inilah Maka di hulu Sungi Tatang itu ada sebuah sungai, Melayu namanya Di dalam sungai itu ada sebuah bukit bernama Bukit Seguntang Di hulu Gunung Mahameru, di daratnya ada satu padang bernama Padang Penjaringan Maka ada dua orang perempuan berladang Wan Empu seorang namanya dan Wan Malini seorang namanya Dan keduanya itu berumah di Bukit Seguntang itu Terlalu luas humahnya, sah dan terlalu jadi padinya Tidak dapat terkatakan telah hampir masak padi itu Sudah termasyur sejak dahulu Bukit Seguntang ulu melayu Aduhai akan terkenang selalu Di masa Sultan Mahmud Badaruddin bin Sultan Bahawuddin Bukit Seguntang pernah dijadikan tempat untuk ngambil sumpah bagi penduduknya Yang lagi bertikai, biar pacak bernamai Selain itu juga dilakukan pengambilan sumpah kepala-kepala suku Bukit Seguntang ini Yang menurut Sevenhofen, lokasi yang dilakukan ke persumpahan tersebut Tetiknya adalah di Makam Rajos di Gentak Alam Di kawasan Bukit Seguntang ini sejak masa kolonial Belando Sudah beberapa kali dilakukan penelitian dan penggalian Di antaranya tahun 1920 menemukan kepala arca Buddha Kemudian tahun 1923 ditemukan lagi dua fragment bagian torso dan kaki arca Buddha Selanjutnya tahun 1937 Sek Niger nemuka arca Buddha Sekyamuni Fragmen prasasti Sisau bangunan bata Arca-arca Buddha dari logam Prasasti Sidayatra Beberapa prasasti lainnya Penelitian di masa pasca kemerdekaan dilakukan penelitian tim arkeolog dan geologi Dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1954 Makam yang ditemu ke baru duo Yaitu Makam Raja Sigentar Alam dan Makam Tuan Putri Atau Putri Cino atau Putri Champa Bata-bata kuno bertebaran di mano-mano Ada bukit-bukit kecil yang mungkin Menando ke adonya setumpukan sisa-sisa bangunan di masa lalu Selanjutnya di tahun 1956 Ditemu ke Cungkop Makam Perkuburan Putri Kemang Dadar dan Makam Buyut Di tahun 1974 LPPN dan Universiti Ospensilvania Juga melakukan penelitian Yang nemuka pecahan keramik dinasti Yuan Dan juga ada beberapa yang tidak teridentifikasi Tahun 1985 Sumarah Adiyatman menemukan pecahan keramik Cino Di lembah bukit Siguntang Dari masa dinasti Tang Yaitu tahun 1618 sampai 1906 Tahun 1985 Zahdi Yaim Mengungkap ke Dakate endapan sedimen laut di sekitar bukit Siguntang Nelainkan sedimen aluvial dari luapan banjir Yaitu luapan banjir sungi Musi Yang membukti ke Bukit Siguntang ini Berado diundak ke delapan sungi purba Yang ada di Sumatera Selatan ini Dan tahun 1902 SPSP Jambi melakukan kajian teknis Dalam rangka penanggulangan perusahaan situs Atas pembangunan taman Kondisi bukit Siguntang yang kita jingok sekarang Sebenarnya sudah tidak asli lagi Sebelum tahun 1902 Kondisi bukit Siguntang Cuma sekedar bukit yang ada makamnya Kemudian setelah kajian SPSP Jambi dilakukan Bukit Siguntang dilakukan revitalisasi Dengan pembangunan Yaitu jalan setapak Tango, batu palsu, gerbang, toilet, dan gazebo atau menara pantau Sejalannya waktu pada tahun 2016 Pembangunan bukit Siguntang kembali dilakukan Yang masih paca kita jingok sampai sekarang Demikianlah video Mang Dayat Mudah-mudahan bisa nambah kesana pengetahuan kita Tentang kota Palembang Dan Sumatera Selatan pada umumnya Kalau ada yang kurang berkenan Baik dari narasi ataupun video Mang Dayat mohon maaf Kepada Allah Mang Dayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah termasuk sejak dahulu Bukit Siguntang Ulu Melayu Aduhai akan terkenang selalu Terima kasih telah menonton!